Untuk daerah-daerah yang memiliki jaringan yang sulit ya, terkendala internet masih bisa dilakukan saat offline. Saat offline atau tatap muka yang pasti tetap mengutamakan protokol kesehatan. Kenapa masih perlu jonasi? Karena saya kira dengan sistem jonasi ini pemerataan. Pemerataan kualitas pendidikan yang ada di kota Cilegon, terutama dalam perkecamatan. Mungkin Ibu masih pegang, Miss. Satu kata untuk sosok kepala dinas pendidikan kota Cilegon. Kreatif. Kreatif. Lanjut, Ibu. Serdas. Oh, tadi Ibu ini ya? Hebat ya? Tapi ini cerdas ya? Pak Ibu? Pekerja keras. Oh, dua kata? Satu kata? Oh, satu kata. Satu kata. Ulet. Ulet. Sama-sama, Baji. Cerdas. 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 Cerdas itu kreatif. Ah, juga promosi lagi ya. Energetik. Responsible. Dirigent. Active and... SJ tuh lupa. Itu Bang, kalau mau masuk saja, papasan motor aja nggak bisa? Oke, saya tahu. Junasi itu akan terbagi mana yang prestasi, mana yang tidak mampu. Itu sudah merata pada saat ini di dalamnya. Ini tidak masih sangat dibutuhkan? Masih sangat dibutuhkan. Khususnya masyarakat Cipangkil ini luar biasa mengapresesi kepala ini ya, wali kota. Wali kota, wali kota dan dina kadis pendidikan untuk bersinergi mengadakan atau membuka sekolah baru sehingga kami tidak lagi sulit gitu ya bang ya mencari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Doga TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blankon di acara BBS Bincang-Bincang Suri. Hari ini, studio kami dibanjuri oleh pahlawan-pahlawan tanpa terjaksa. BBS suri ini dengan topik 4 sekolah SMP Negeri dibuka. Bagaimana strategis kepala sekolah untuk mencapai misi dan visi. Langsung saja bola kita lempar ke host senior kita, Bang Badia Sinaga. Oke, terima kasih Pak Blankon. Sahabat Doga TV, soalnya hari ini kita ketatangan seperti kata Pak Blankon, dibanjirin para guru pahlawan tanpa tangga jasa. Beliau hadir ke tempat ini atas undangan kita, di mana di kota Celegon, sahabat Doga TV, tapi kalau tidak salah, wali kota kita, Bapak Haji Ederi Kustian, membuka pelajaran baru, gedung sekolah baru, bukan gedung ya, sekolah, SMP Negeri 12, 13, 14, dan 15. Walaupun SMP Negeri 12 sudah berjalan 2 tahun. Seperti apa nanti? Kita boleh tanya-tanya. Oke, apa kabar Bu? Tadi sudah ditanya. Sehat semua Bu ya? Waduh, cuma ada yang kesasar Bu di studio kita ya? Oke, sahabat Doga TV, kita langsung karena waktu berjalan terus, mungkin pertama-tama menjelaskan beliau dari sekolah mana. Nah, gitu. Silahkan Bu Yeni dari paling podok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Doga TV semuanya, dimanapun Anda berada. Terkenakan saya, Yeni Rahmiani, MPD. Saya bertugas di SMP Negeri 15 Silagon. SMP 15 Silagon Maju, Mandiri, Agamis, Jujur, dan Ungguh. Mungkin disampaikan di mana itu, Bu? Lokasinya? SMP 15 Silagon ini perlu kita ketahui bersama. Ini adalah sekolah baru. Lokasinya bertempat di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Silagon. Oh, cukup masuk sih, Bang. Oke, lanjut, Pak Haji. Baik, terima kasih, Bang Sinaga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibn Sina, MPD dari Purwakarta, dari SMP Negeri 12 Silagon. Alhamdulillah bisa bertatap buka dengan abang kita yang ganteng sore hari ini. Alhamdulillah bisa melaksanakan tugas ya, yang sudah diberikan tugas kepada saya untuk hadir pada hari ini. Jargon daripada SMP 12 adalah berkibar. Berkibar ini juga ada ceritanya, Bang. Berkibar ini karena SMP 12 itu dari tahun, ya zaman merdeka, kata Pak Wali begitu. Dari zaman yang merdeka, bahwa di Purwakarta itu belum ada yang namanya SMP Negeri. Alhamdulillah berkat kepemimpinan beliau, pada tahun ini, 2022, dan bahkan 2021, SMP 12 sudah berdiri. Berada di lingkungan Purwakarta, kota Silagon. Dan mudah-mudahan nanti sisanya bisa bertambah lagi. Sisanya ini kan berkibar. Ya, betul, berkibar. Berani, kreatif, bersih, dan religius. Terima kasih. Jargon daripada SMP 12 kota Silagon. Terima kasih, Pak Haji Ibnul. Lanjut, Bu Ubay. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Mas Ubaik Tilah SPD, biasa dipanggil Bu Ubay, dari SMP 14 Cilegon. Selamat sore juga buat sahabat-sahabat Lugas TV, dimanapun berada. Kami dari SMP 14 yang saat ini berada di Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil. Alhamdulillah sudah ada 104 orang, Bang. Nah, kami di sini SMP pas hebat, harmonis, edukatif, berani, agamis, dan terampil. Oh, itu memang wajib. Semangat. SMP pas ya, Bu ya? Ya, SMP pas. Oke, lanjut, Bu. SMP Negeri 14 Cilegon. Terima kasih. Berkibar, Ibu tadi apa ya? Maju. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua para sahabat Lugas TV, perkenalkan, nama saya Muntahana, SPDMM. Saya ditugaskan sebagai Kepala Sekolah SMP M13 Cilegon, yang bertempat di Kelurahan Mas Sigit, Desa Jombang. Tepatnya di SMA 17. Jadi para sahabat Lugas TV, kalau tahu SMA 17, tidak jauh dari situ, 100 meter, memang ada satu SMP baru yang berdiri, yaitu SMP 13. Kita punya jargonnya cermat. Cermat. Nah, cermat itu cerdas, mandiri, dan patikwa. Oke. Ibu mungkin pegang mic-nya nih, bergantian, ya kan? Oke, SMA 1 Lugas TV, kita lanjut. Bu, boleh nggak diceritakan secara singkat selama menjadi di negara ataupun AS atau guru lah gitu ya, di mana bertugas sampai saat ini menjadi Kepala Sekolah SMP 13? Singkat aja, Bu? Mau singkat, tapi perjalanan saya panjang, Bang. Saya mulai dari CPNS itu tahun 1994, dapet pertama SK itu di Lebak, Rangkas Bitung. Oh, penting. Di sana kebetulan saya ditempatkan di unit gedung baru sama pembukaan sekolah baru waktu itu masih Jawa Barat. Jadi saya 5 tahun di sana, sampai tahun 1999. Tahun 1999, saya mutasi ke Cilegon, ikut suami. Sampai tahun 2021, saya mutasi di SMP 5 Cilegon. Oh, sampai 5. Iya, sampai ada bursa calon Kepala Sekolah, saya direkomendasi oleh Ibu Kepala Sekolah untuk ikut bursa itu. Dan Alhamdulillah, ternyata Allah memberi kepercayaan kepada saya, tanggung jawab yang harus saya pikul, saya menjadi Kepala Sekolah SMP 13. Doakan sahabat Lugas TV, saya bisa amanah memimpin sekolah SMP 13, Cilegon. Oke, lanjut, Bang. Ya, makasih, Bang. Dari Rangkas Bitung. Ya, dari Rangkas Bitung langsung menuju ke mana nih? Utara Barat sana ya. Jadi Barat Utara nih, Bang. Oh, tetangga saya. Oke, Bu. Jadi memang kami atau saya pertama kali mendapatkan tugas yaitu di SMP Negeri 20 Merak. Dulu namanya SMP Negeri 20 Merak, sama waktu itu juga unit gedung baru pada tahun 1994, Bang. Sudah cukup lama ya. Kemudian di perjalanan di SMP ada perubahan nama, Bang. Karena memang waktu itu kan Jawa Barat, kemudian juga menjadi Kota Cilegon. Nah, setelah menjadi Kota Cilegon ini, sekolah menjadi berubahan namanya. Kalau dulu kan ada SMP 1 Cilegon, SMP 2, 1 Pulau Merak, 2 Pulau Merak, gitu ya. Kemudian 1 Ciberber, 2 Ciberber, gitu ya. Jadi ada perubahan di situ, akhirnya nama itu menjadi Sekota Cilegon. Jadi yang pertama adalah sesuai dengan yang tertua, sekolah SMP 1 Cilegon, 2 Cilegon, kemudian 3, 4, akhirnya SMP Negeri 20 Merak menjadi namanya SMP Negeri 6 Cilegon. Cukup lama di sana, saya selama 27 tahun. Oh, awet juga. Ya, awet ya, Pak ya, mengembara. Kemudian diberi tugas atau diberikan kepercayaan, dipromosikan oleh Kepala Sekolah melalui Dinas Pendidikan Cilegon. Kemudian juga kami melalui tahapan-tahapan yang kami lakukan, ya, Bang, ya, dari tes dan yang lainnya, diklat dan yang lainnya. Alhamdulillah kami dinyatakan layak, akhirnya sekarang kami menjadi definitif di SMP Negeri 14 Cilegon, yang kebetulan lokasinya dekat rumah, Bang. Oh, jadi ceritanya ini balik kampung, ya, kemarin 27 tahunnya di SMP Negeri 6, sekarang balik lagi ke Taman Baru, yaitu Kecamatan Citangkil, ya, jadi tetanggaan RT, gitu ya, Bang. Bahkan nanti kalau dibangun yang baru itu masih 1 RT, Bang. Jadi artinya Ibu bisa jarang kaki ke sekolah? Ya, boleh, jarang kaki biar tambah sehat, biar tambah semangat. Oke, ya, ya, oke. Oke, lanjut, Pak. Baik, terima kasih, Pak, abang kita, Bang Sinaga. Perjalanan saya menjadi kepala sekolah di SMP 12, apa yang disampaikan Bungun Tanah juga sama, Pak. Ceritanya panjang sebetulnya, tapi ya karena waktu dan itu, ya kita sedikit-sedikit ajalah. Yang pertama, pada tahun 2004, Alhamdulillah, saya mendapatkan CPNS di kota Cilegon, yang sebelumnya memang saya juga sudah pernah di sekolah swasta, Pak. Sekolah swasta yang memang berdiri dari tahun 1980, itu sudah berdiri, dan Alhamdulillah, sampai pada saat ini masih tetap berjalan. Dan saya sebagai guru di SMP Tunas Bangsa, sampai dengan hari ini juga masih begitu, Pak, masih berjalan. Dan kami juga, atau saya sendiri, sebetulnya di kepala sekolah itu sudah hampir 17 atau 16 tahun, Pak. Karena di SMP Tunas Bangsa, dari tahun 2006 sampai dengan 2021, ya menjadi kepala sekolah di SMP Tunas Bangsa. Kemudian, kami juga sering, artinya bergaul dengan para kepala sekolah, Alhamdulillah, karena Ibu Muntana, Bu, ini adalah rekan kita pada saat itu masih guru, masih bergaul dengan kita, gitu. Nah, tapi pada saat ini kita sudah serkan, nih, serkan dari kepala sekolah, mudah-mudahan jadi mitra yang baik untuk selanjutnya, termasuk juga kepala sekolah yang lainnya. SMP 12, ya, di tahun 2002 ini, Alhamdulillah, melalui Bapak Wali Kota Silegon, dipercaya untuk menjadi kepala sekolah, dan insya Allah dengan jargon yang sudah saya sampaikan tadi, ya mudah-mudahan bisa berkibar, ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Wali Kota, dan harapan dari Bapak dan Ibu Guru, termasuk juga siswa dan wali muridnya. Perjalanan saya juga panjang, yang sudah saya sebutkan tadi, tapi kita singkat saja, ya, Alhamdulillah, dari SMP Tunas Bangsa, kepala sekolah kemudian menjadi definitif di SMP 12, karena SMP 12 juga masih ada di satu atap dengan SMP Tunas Bangsa. Mudah-mudahan Tunas Bangsanya juga masih tetap berjalan, dan mudah-mudahan juga insya Allah masih kita berikan waktulah begitu, ya, untuk selanjutnya dan seterusnya bisa baik untuk SMP Tunas Bangsanya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Haji, langsung, Bu. Ya, terima kasih, Bang. Ya, perjalanan saya menjadi kepala sekolah dan ditugaskan di SMP 15 Cilegon ini, kalau yang tadi panjang-panjang, kalau saya mungkin cukup singkat, Pak. Saya diangkat menjadi PNS itu tahun 2010 di SMP Negeri 6 Cilegon, kebetulan bersama dengan Bu Haji Ubay. Ya, itu 2010 itu sampai 2021 saya bertugas di SMP 6, jadi 11 tahun. Nah, tahun 2021 di akhir tahun, kebetulan tahun bulan, ya, Agustus saat itu kami mengikuti di kelas CKS Calor Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kota Cilegon SMP selama 3 bulan, dan Alhamdulillah pada tanggal 6 Desember, kami, saya, dan rekan-rekan saya semuanya dilantik oleh Bapak Wali Kota Cilegon dan ditugaskan di sekolah yang baru, ya. Saya ditugaskan di SMP 15 Cilegon. Jadi, Pak Wali Kota itu cerdik, bagus, ibu muda, ditempatkan sekolah yang paling muda, gitu loh, ditempat, gitu loh, baru 11 tahun di dunia pendidikan, luar biasa. Oke, sahabat Lugas TV, tadi sepintas sekilas tentang awal mula bertugas menjadi seorang guru dan bahkan sampai saat ini dipercayakan menjadi detentitif, ya, ataupun kepala sekolah baru di SMP, negeri 12, 13, 14, 15. Sahabat Lugas TV, kita mau tanya langsung, bagaimana strategis dan taktik para kepala sekolah ini untuk mencapai visi-misi sekolah yang dipercayakan untuk saat ini? Mungkin langsung gantian nih, bu Heni. Oke, silahkan bu, strategis apa bu? yang dilakukan. Program strategis yang saya lakukan selama menjabat di SMP, 15 Jogon sebagai kepala sekolah, saya ditugaskan sebagai kepala sekolah, tentu saja karena SMP, 15 Jogon ini masih sekolah baru, saya harus merancang program-program yang cukup strategis untuk memajukan kualitas baik siswa, guru, maupun sekolah, agar SMP, 15 Jogon ini terus maju sesuai branding kita. Program kita, kami beri nama Agresif, Pak. Agresif? Agresif, ya. Yang pertama, ya, tentu saja yang akannya itu kita menganalisis. Analisis kebutuhan sekolah, baik analisis kebutuhan siswanya, gurunya, sekolahnya, dan juga analisis kebutuhan masyarakat di lingkungan geram. Itu yang pertama saya lakukan, untuk memetakkan kebutuhan-kebutuhan sekolah. Yang kedua, saya melakukan grand design, grand design itu saja program sekolah, baik program kesiswaannya, program kurikulumnya, saya sesuaikan dengan bakat minat dan kebutuhan yang ada di SMP, 15 Jogon. Karena kebutuhan untuk tiap sekolah saya yakin itu berbeda, tentunya program-program ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan tadi, Pak. Kemudian selanjutnya adalah ekstra kurikuler. Nah, ekstra kurikuler ini sebelum kita melakukan, kita buat dulu tes diagnosis untuk siswa selama dua minggu, kita petakan bakat dan minatnya, kemudian kita petakan juga anak ini masuk ekskol-ekskol yang mana. Jadi sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian selanjutnya adalah supervisi, supervisi ini kami lakukan tidak hanya kepada gurunya saja, tetapi juga terhadap tenaga pendidikan yang ada di SMP, 15 Jogon. Jadi saya selaku kepala sekolah mengontrol dan mengawasi, serta mengevaluasi guru serta tenaga pendidik agar layanan pendidikan di SMP, 15 Jogon ini berkualitas. Kemudian selanjutnya adalah sistem. Sistem ini tidak hanya sosial medianya, manajemennya juga kami bangun dari awal, karena bahasi baru dari awal. Jadi memang dari awal ini memang saya agak ketat nih untuk teman-teman ini agar dari awal kalau kita sudah sesuai prosedur, sesuai sistem, Insya Allah kedepannya juga baik dan lancar. Yang terakhir adalah menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, tentunya orang tua, dengan membentuk pagi huban kelas, dan juga melakukan kemitraan dengan judi atau dunia usaha di lingkungan geram. Itu bang, program Sirapek. Oh, luar biasa. Agresif, sahabat negatif. Saya ingat penjelasan Ibu-Ibu ini, saya kebayang waktu saya wawancara sama Kepala Dinas Pak Ismatullo, si Rapek, si Rapek, kalau bilang si Rapek itu, jelasin, sampai saya, hebat amat ini memang dokter beliau ya, luar biasa. Sehat selalu, Pak Haji. Oke, lanjut ke Pak Ibnu. Baik, terima kasih Pak Haji Nega. Langkah kami sebagai Kepala Sekolah untuk menciptakan atau memajukan sekolah yang baru, karena memang ya sekolahnya baru, Pak ya, secara otomatis kita juga masih mencari kira-kira strategi apa yang harus kita terapkan. Yang pertama, yang saya terapkan di sekolah yang baru ini, ya adalah memahami kebutuhan sekolah dan siswanya. Secara otomatis kami lihat dari lingkungan yang ada, maunya seperti apa, itu juga harus kita pikirkan. Karena sekolah tidak langsung berdiri begitu saja, kalau kita tidak bisa menganalisisnya. Oleh karena itu, kita menganalisis lingkungan sekolah yang ada, sehingga arah dan tujuan dan mau dibawa kemananya itu sudah jelas nantinya. Nah, makanya di sana disebutkan ada analisis SWOT yang sudah jelas, nanti ada kelebihan dan kekurangan di daerah tersebut. Atau apa yang dimaham oleh siswa dan wali murid yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang keduanya adalah membuat rumusan grand sekolah, grand design sekolah, betul yang disampaikan oleh Bu Yaini tadi, bahwa dengan grand sekolah yang ada, yang saya sebutkan tadi, itu akan meniptakan suatu sekolah yang berkualitas nantinya. Kalau seandainya kita sudah membentuk dari awal, bagaimana caranya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di kota Silgon. Kemudian yang ketiga, memastikan bakat siswa tersalurkan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, kita lakukan kemarin, karena memang kebutuhan yang sangat mendesak juga, supaya kita tahu bakat-bakat siswa itu, sekolah itu kita adakan dengan adanya pentas seni, gitu Pak ya. Dengan adakan pentas seni, dari seluruh kelas-kelas yang ada, kita lihat, kemampuan dari siswa itu apa saja di situ. Nah ternyata Alhamdulillah muncullah bibit-bibit baru, yang kira-kira bisa lah nanti kita terapkan, apabila nanti ada momen-momen, apa namanya itu, momen-momen untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, atau kegiatan yang berhubungan dengan bakat prestasi non-akademik. Dan akademiknya kita lakukan dengan kegiatan belajar-belajar, dan tambahan-tambahan jam belajar, ya termasuk bimbel dan sebagainya, itu kita tetapkan di sekolah. Dan itu barangkali yang dapat saya sampaikan, kita lanjutkan yang lain. Terima kasih. Jadi artinya hampir benar-benar tipis ya. Oke, Bu Haji Ubay. Terima kasih Bang Naga. Selanjutnya kami dari SMP 14, langkah-langkahnya yang pasti kami namanya orang baru ya Bang ya. Sekolahnya baru, siswanya baru, kepala sekolahnya juga baru. Semuanya serba baru. Nah ini tidak mudah Bang untuk kita bisa memahami apa maunya sekolah ini, apa maunya lingkungan, apa maunya siswa. Karena kemudian juga teman-teman dari tenaga pendidik dan kependidikan juga, kita harus, apa namanya, menganalisis ya semuanya. Semuanya itu harus kita lihat, harus kita analisis, bagaimana nih caranya untuk supaya kita bisa, seperti tadi, brandingnya adalah hebat. mewujudkan hebat ini tidak mudah. Kalau langkah kami adalah yang pertama, membuat timbuk. Timbuk dulu nih. Timbuk artinya yang, yang apa namanya, yang solid. Karena tanpa adanya timbuk yang solid, juga kita agak kesulitan ya Bang ya. Karena nanti kita dalam perjalanan adalah harus, satu sama lain harus berkesinambungan, harus komunikasi, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Seperti tadi yang kami sampaikan, hebat adalah harmonis. Harmonis dalam lingkungan kita sebagai guru, ya rekan kerja, kemudian juga di lingkungan, kemudian juga ada edukatif, bagaimana kita berpikir ya Bang, untuk memajukan ini, dengan cara seperti apa, tentunya kami sekolah juga memiliki ekstra kurikuler, ya. bagaimana nih, kita melihat siswa ini kemana, walaupun kami 14 dengan keadaan yang kondisi masih sangat terbatas, namun tidak menghalangi kami untuk tetap semangat, untuk tetap menjalankan, sesuai dengan yang diharapkan oleh, mungkin kota Cilegon, pendidikan, dan tujuan pendidikan juga. Nah ini kami bisa melakukan, ya Bang ya, walaupun sangat terbatas, bisa kita lakukan dengan, walaupun sore hari, kita tetap mengadakan upacara penurunan bendera, walaupun kita sekolahnya datang itu di terik matahari, tapi kami sebagai pendidik, menyambut siswa, ya, walaupun tidak, datangnya kita pulangnya Bang, berikan doa lah, kita beri ada, sapa, senyum, salam, ya Bang ya, salam, senyum, sapa, gitu ya, kita lakukan, untuk bagaimana nih, menarik, ya, menarik perhatian masyarakat, bagaimana kita bisa dikenal oleh orang, bagaimana kita dilihat oleh masyarakat, bahwa SMP 14 memang ada di kota Cilegon. luar biasa, kalau saya ketemu nanti sama siswanya, Bu, saya akan sapa, eh, kamu hebat, nah, kayak gitu, oke, lanjut Bu. Baik, untuk SMP 13 Cilegon, kita mengacu pada visi-misi, kawajan mandiri dan takwa, semua analisa kebutuhan, dan langkah-langkah strategis ini, semuanya mengacu pada visi-misi SMP 13, visi dari SMP 13 itu adalah, berbudi pekerti luhur, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan, visi ini kita terjemahkan dalam, eee, keseharian, yaitu dimulai dari hari Senin, ketika kita masuk, hari Senin itu, ada nilai dari budi pekerti luhur, yaitu yang ditanamkan, ada nilai-nilai kebangsaan, karena selama pandemi 2 tahun, ternyata mereka, eee, pada saat mulai pandemi itu kan, kelas 5 SD, nah sekarang kelas 7, mereka sangat-sangat kaku sekali, untuk melakukan upacara bendera ini, sehingga kita memerlukan pembiasaan-pembiasaan, awal mungkin, agak kiku, senin berikutnya, dia mulai ada perubahan, sampai dia, minggu ketiga, kemarin, dia sudah memang, sudah tertib, selanjutnya di hari Jumat, untuk mewujudkan visi misi dari SMB 13 itu, setiap hari Jumat, kita selain memang ada pengajian rutin, pada hari Jumat pengajiannya itu, kita ngaji yasin, setelah itu, kita ada apresiasi seni, apresiasi ini bisa diisi dengan, ada pentas seni, ada memang, dari bahasanya, atau dari bahasa Inggrisnya, storytelling, bergantian, jadi kami punya jadwal setiap Jumat, untuk menumbuhkan kreativitas siswa itu, kita ganti-ganti, Jumat ini, kita misalnya setelah yasinan ke Pildacil, Jumat kedua, saya setelah yasinan, anak-anak misalnya, apresiasi seni yang lain, atau dia ada storytelling, dan minggu terakhir, pada bulan itu, minggu keempat biasanya, kami melakukan senam sehat, senam sehat, ya senam sehat, jadi sehatnya sehat, jasmani, dan rohani, ada pun namanya sekolah baru, nah dengan keterbatasan, keterbatasan sarana dan prasarana, sudah tidak bisa dipungkir ya, tetapi kami berusaha mewujudkan, minimal anak itu, dia punya nilai-nilai karakter, yang ditanamkan, bahwa pola bersih hidup sehat, itu harus diterapkan, apalagi sekarang, pandemi belum berakhir, jadi tetap kita terapkan, protokol kesehatan, lingkungan kita tak tak rapi, kita tanamkan karakter-karakter, untuk menjaga kebersihan, sampai bang, cara buang sampah aja, mungkin karena mereka banyak PJJ ya, mereka kadang lupa mungkin, buang sampah seenaknya, nah itu, kita tata lagi, hal-hal kecil, hal kecil, seperti itu, jadi kita tata ulang lagi, mereka dilakukan pembiasaan-pembiasaan, cara buang sampah, seperti apa, ini ada tempat sampah loh, jadi dari hal-hal kecil, seperti itulah, kita mewujudkan, visi-misi, untuk SMPM 13 Jelegon, oke, luar biasa, aku ingat, kalau gak salah, SD ini, yang di, kepala, eh, kepala dinas, Pak Himatulo, sekolah di sana, Bapak Haji itu, sekolah di SD itu dulu, SD masih di tiga, masih di tiga, oke, luar biasa, oke, oke, sahabat Lugas TV, itulah, tadi penjelasan dari, SMP 15, ya, yang, wow, luar biasa di gunung, bu, ya, luar biasa, bu, kemarin ke sana, Pak Haji Ibnu di SMP 12, yang ada masih saat ini, menompang di, SMP Tunas Bangsa, dan bu, Haji Ibu, di, di tempat, kepala dan penduduk di sana, itu ya, bu, ya, makanya siswanya banyak, bu, ya, SDM Taman Baru 1, ya, serah sempat ya, bu, ya, ya, serah sempat, langsung 4 kelas, ibu baru 1 kelas, kejar bu, tapi kan memang, daerahnya memang seperti itu ya, bu, ya, justru jadi problem, ketika murid banyak, lokasi dengan, keterbatasan seperti itu, saya sih, tak pernah cerita, pahit getirnya, di situ ya, ketika saya ditugaskan, kalau yang pahitnya, saya telur, jadi, saya bagikan itu, yang manis saja, saya selalu berkata, uh, saya ditempatkan di tengah kota loh, karena mereka tidak tahu, lokasi SMP 13 itu, di tengah kotanya di mana, itu bang, kalau mau masuk saja, papasan motor aja gak bisa, oke, saya tahu, tapi itu semua tugasnya wali kota, nanti semua, kita serahkan kepada wali kota, wah, luar biasa, oke, semakin menarik, sahabat tugas TV, mungkin ini, pertanyaan saya berikutnya, bisa yang mewakili nanti, yang menjawab ya, oke, bisa antara, atau satu-satu juga, gak apa-apa, tapi karena waktu ya, mungkin mewakili aja, menurut para narasumber, sistem jurnasi apakah masih dibutuhkan, silahkan, siapa yang bisa, Pak Ajit, oh, Pak Ajit, Pak Ajit, menurut saya, sistem jurnasi masih tetap baik, dan itu dibutuhkan oleh, sekolah, karena memang sistem jurnasi ini, yang pertama, akan mengakomodasi siswa, protestasi, dan yang, tidak mampu, kenapa demikian, karena memang kita lihat, di, ini juga merupakan, perempen dari, apa namanya, pementeri kita, yang, yang sudah, membuat, jurnasi sekolah, sedemikian rupa, ya, karena disitu, di dalamnya ada, jurnasi, yang, afirmasinya ada, kemudian juga, apa namanya, bagi siswa, yang tidak mampu, juga ada, pindahan juga ada, disitu, sudah diterapkan, di dalam beberapa, persen-persen, yang sudah ditentukan, di dalam permen tersebut, kemudian, memberikan fleksibilitas, pada daerah, dalam, memeratakan akses, dan kualitas pendidikan, jadi tidak hanya, dengan adanya, jurnasi ini, sudah jelas, jadi tidak, tidak menumpuk, semua di satu sekolah, di kota, yang sudah kita kenal, ya, satu sekolah, bahwa, kalau yang prestasi, itu ngumpulnya, di sekolah ini, enggak seperti itu, dengan sistem jurnasi, itu akan terbagi, mana yang prestasi, mana yang tidak mampu, itu sudah merata, di dalamnya, intinya masih sangat dibutuhkan, masih sangat dibutuhkan, untuk sistem jurnasi, terima kasih, ada tambahan? ada tambahan, oh, ibu, ibu, oke, nanti ibu, iya nih ya, datang mbak, iya gak apa-apa, iya gak apa-apa, masih muda mbak, mengalah, mengalah, jadi kalau menurut saya, ini bang, kenapa, makanya ada sekolah, baru nih, muncul, pemerintah kita, artinya, cermat, pemerintah kita, cerdik bang, untuk bisa membaca, bagaimana kebutuhan, siswa ini, untuk bisa bersekolah, di SMP negeri, dengan adanya sekolah baru ini, khususnya untuk Bapak Wali Kota ya, di tahun 2021, itu langsung dibangun, bukan dibangun, ya langsung ada, kalau mungkin, dibuka lah sekolah empatnya, dibuka sekolah ini, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tujuannya pemerataan, pemerataan, karena contohnya gini bang, di satu sisi ya, untuk sekolah yang jonasi ini, sangat penting, dan sangat perlu, apalagi, satu kecamatan yang belum ada, yang satu kecamatan yang sudah ada pun, ini, bisa nanti dimekarkan menjadi, dua SMP, tiga SMP, karena nanti untuk, memenuhi kebutuhan, siswa, yang ada di masyarakat setempat, contohnya nih bang, wilayah kami, walaupun, kecamatannya Citangkil, sebelum ada sekolah baru, ini agak sulit, untuk bisa masuk ke SMP negeri, karena sudah, letaknya itu SMP 11, untuk yang kecamatan Citangkil, adanya di warna sari, sedangkan kami, tidak masuk jonasi, nah, itu saja poinnya, jonasinya kesana sudah habis, dengan yang lebih dekat, mau masuk ke Cilegon, juga kita bukan daerah jonasinya, jadi, ini sangat bersyukur, makanya kami dari, khususnya masyarakat Citangkil, ini luar biasa, mengapresesi, kepala, ini ya, wali kota, wali kota, wali kota, dan dina, kadis pendidikan, untuk bersinergi, mengadakan, atau membuka, sekolah baru, sehingga kami, tidak lagi, sulit, gitu ya bang, ya, mencari, sekolah negeri, karena gimana-gimana juga, sekolah negeri, memang, harus ada bang, harus tambah, ada tambahan? Masih perlukah jonasi ya, saya rasa masih perlu, memang pada awal kemunculannya, sistem jonasi ini, memang ada pro dan kontra, ya, namun, seiring dengan, Permendikbud, nomor 1, 2021 itu, dijelaskan, situ ada, jelas sekali, jukis PPDB, mencakup beberapa, jonasi dan jalur, baik, testasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan juga jalur, jonasi, nah, kemarin, ditekankan lagi bang, tanggal 25 Januari 2002, ada, persesyen ya, persesyen ya, untuk pelaksanaan PPDB, tahun 2002, 2003, jadi masih sistemnya, secara daring, untuk tahun ini, daring, terkecuali untuk, daerah-daerah yang memiliki, jaringan yang, sulit ya, terkendala internet, masih bisa dilakukan, secara offline, secara offline, atau tatap muka, yang pasti tetap, mengutamakan, protokol kesehatan, kenapa masih perlu jonasi, karena saya kira, dengan sistem jonasi ini, pemerataan, pemerataan kualitas pendidikan, yang ada di kota Cilegon, terutama dalam perkecamatan, karena, nah, bagaimana nih, untuk siswa-siswa yang berkini, atau bermimpi, masuk untuk sekolah-sekolah favorit, atau sekolah idaman mereka, nah, ini saya rasa, bukan di membatasi, atau menghalangi, namun di sini, mereka bisa masuk jalur prestasi, saya kira sudah dipikirkan, mana yang jalur prestasi, yang afirmasi bisa masuk juga, untuk perpindahan tugas orang tugas, sudah dipikirkan, dan akhirnya, ini juga berimbas kepada orang tua, anak yang bersekolah, dengan jonasi terdekat dengan rumah, otomatis ini, mengurangi biaya akomodasi, dan ini, yang kita pikirkan, dan saya kira, sangat bermanfaat sekali, bagi kita semua, itu saja bang, terima kasih, kalau yang dekat itu, jangan saja pas bangun, nanti 5 minit lagi, saya ke sekolah, oke, sama Lugas TV, mungkin, cukup ya bu ya, cukup ya, oke, ini guru disebut, sebagai pahlawan, karena tugasnya, yang cukup berat, dan mendidik murid-murid, guru disebut, tidak mendapatkan, tanda jasa pahlawan, tanpa tanda jasa, bisa enggak, siapa, bu, 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 oke, mantap, luar biasa, guru, guru, pahlawan, tanpa tanda jasa, satu keberhasilan siswa, yang memang, anak didi kita, ketika dia berhasil, setelah, keluar dari sekolah, yang kita, bina, yang kita ajar, di sana, itu, hanya ada di hati kita, jadi ada, ada satu kebanggaan, dan kebahagiaan, yang tidak bisa digambarkan, dan tidak bisa dinilai, dengan apapun, walaupun, pada saat, dia mendapatkan prestasi itu, kita, malah tidak disebut, yang ditanya itu, anak siapa, dia tidak pernah, gurunya siapa, tapi tidak masalah, bagi saya, memang, bagi saya pribadi, atau mungkin, yang ngalurinya, memang guru, itu adalah, satu kebahagiaan, yang tidak, ternilai, ketika anak didi kita, mengukir, dan meraih prestasi, dia punya, keberhasilan, yang memang, diharapkan oleh, harapan orang tua, bangsa, maupun negara, walaupun, kita tidak disebut, siapa gurunya, nilai apa yang, tidak jadi masalah, bagi saya, karena, kepuasan itu, ada di dalam hati nurani, karena saya jadi guru itu, dari hati, dan sampai saya menjadi, dipercaya, untuk menjadi, kepala sekolah pun, saya layani, saya buat timuk itu, dengan sentuhan hati, jadi memang, cinta kasih, dari hati nurani, yang terdalam lah, yang memang, akan menimbulkan, satu, apa ya, satu, satu kepuasan, satu kebahagiaan, yang memang, tidak bisa digambarkan, dengan nilai apapun, itu mungkin, bang, oh, wow, perbedaan ya bang, profesi guru, profesi karyawan, dan yang lain-lainnya, ya mungkin, wartawan lah bu, itu, agak sedikit berbeda, kalau guru itu bang, bukan hanya mengajar, tetapi, mendidik anak-anak, dengan belayan, dengan sentuhan, yang biasa, sehingga nanti, bagaimana, anak ini, tumbuh karakter, yang baik, tumbuh anak ini, memiliki budi pekerti, tumbuh anak ini, dengan memiliki, ahlakul karima, itu bagi kami, sudah luar biasa, senang, dan bangga, guru ini, cukup jadi timbangan, aja bang, ya, kalau timbangan, itu kita mau beli emas, ditimbang dulu kan bang, emasnya, kita ambil gak, yang nimbang tuh, kan gak ya bang, ya yang, emasnya diberikan, kepada orang lain, tapi, timbangan ini ikhlas, ya, ridho, ikhlas, kita, super ridho lah bu, ya, super ridho lah bu, kita siap, menjadi, sampai akhir hayat, menjadi pahlawan, tanpa tanda jasa, demi kemajuan, pendidikan, di kota, Cilegot, semangat, semangat, oke, tambahan lagi nih Pak, ada banyak cerita, dengan, 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 guru tanpa tanda jasa ini, terutama kepada, ya barangkali ini, mengingatkan kepada Bapak, dan ada yang, yang pemirsa yang ada di rumah, barangkali, yang pernah tersentil, dengan, dengan, dengan ulah dari Bapak Ibu gurunya, apakah itu dicubit, atau mungkin di jewek, kalau tidak dicubit Pak, dulu saya, katanya begitu, ada cerita seperti itu ya, bahwa, kalau tidak dicubit, atau di jewek, mungkin saya tidak akan menjadi orang seperti ini, dan itu, adanya, betul tadi, adanya di dalam hati, tapi sekarang, kalau dicubit gimana? kalau sekarang lah, jangan, enggak boleh itu, ya, dengan, dengan sentuhan hati, memang jamannya, 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 pada saat itu, masih diperbolehkan, bukan diperbolehkan ya, dalam arti, karena, karena kita cintanya, kepada, murid kita, yang tidak, jangan sampai melakukan perbuatan, yang tercelak, lah barangkali, guru dengan sayangnya, mencubit, tapi dengan, tidak seperti itu, juga tidak masalah, dengan, dengan, lakul karima, dengan, dengan sentuhan hati, tadi itu, itu insya Allah, akan menjadikan, betul-betul di dalam hati, adanya, untuk, untuk kenangan, itu sebagai guru, terima kasih, oke, kita lanjut, ya, Ibu, Bapak, ya, kita lanjut, mungkin pertanyaannya, zaman digitalisasi, tentunya, ada hal positif dan negatif, apa keuntungan, buat pelajaran zaman ini, silahkan, oke, keuntungan, zaman digital, terutama untuk pelajar kita, terutama pada masa pandemi ini, ya, kita lihat bahwa, banyak sekali, pandemi ini kan, siswa ini, dituntuk belajar secara BDR, belajar dari rumah, tidak hanya siswanya, gurunya pun, dituntuk untuk mengajar secara daring, artinya, banyak sekali manfaat, yang kami rasakan sebagai guru, dan setelahnya, sebagai siswa, juga anak-anak, juga banyak sekali manfaatnya, untuk para pelajar, manfaatnya, mereka banyak mengenal, tentang platform-platform digital bank, platform-platform ini, seperti rumah belajar, ya, yang difasilitasi oleh, kemudian, video call, atau video menggunakan Zoom, menggunakan Microsoft Teams, dan lain sebagainya, itu, ya, tadinya memang belajar secara offline, kita tidak gunakan, mereka banyak mengenal, fitur-fitur digital nih, dan untuk penugasan juga, mereka bisa melakukannya secara daring, artinya, banyak sekali manfaat, yang dirasakan, artinya, disini, kualitas pembelajaran, untuk informasi, dan teknologi, untuk pesadik juga meningkat, disinilah guru juga dituntuk, untuk mengembangkan kualitas dirinya, pengembang dirinya, dalam memfasilitasi, testa didik, bagaimana cara mengajar yang, modern lah, modern ya, jadi tidak hanya, kemalau kemarin tatap muka, sebelum pandemi, kita dituntut mengajar sadaring, artinya, bagaimana, agar pembelajaran daring, tidak membosankan, itu bang dari saya, terima kasih, ada tambahan, baik terima kasih, selain itu juga, positif, daripada kita menggunakan digital, apalagi untuk anak-anak, dan termasuk, gurunya juga, barangkali pak, disini, dengan adanya, media yang ada, terutama, HP yang digunakan, itu bahwa, guru itu, dan sifat juga sangat mudah, apabila, pada saat tatap muka, yang sekarang ini mungkin, 50-50 ya, atau mungkin separuh-separuh, untuk yang sekolah, banyak, tapi kalau, sekolahnya sedikit, bisa dimasukkan semua, seperti ya, sampai 15, bisa masuk semuanya, itu bisa digunakan, dengan strategis, yang luar biasa, dengan adanya, media, artinya kan kita, mencari, sesuatu, mata pelajar, yang sesuai dengan, apa namanya, bahasan pada waktu itu, siswa itu, bisa langsung membuka, silakan HP dipakai, digunakan, sehingga, mencari, bahan-bahan materi, itu sangat mudah, tetapi, yang, yang biasanya digunakan, setelah itu, barangkali ini, negatif, yang, yang, yang timbul, dari, dari, yang tidak, yang betul-betul, terlewat itu adalah, siswa, mencari, platform-platform, yang, semestinya, tidak dia buka, dibuka, begitu, ini negatifnya, kemudian juga, ada, barangkali, di, di sekolah-sekolah, dimanapun, mungkin ada juga, yang pada saat, proses belajar, tahu-tahu, HP taruh di, laci, biasanya kan begitu ya, ada yang menggunakan, handset, apa namanya, kepalanya, berangguk-angguk, seperti mengerti, padahal, mendengarkan, terus ini negatifnya, ini biasanya nih, nah ini, harus jeli nih, Bapak dan Ibu Guru, biasanya di kelas nih, jangan sampai kecolongan, itu lah ya kan, kalau kecolongan, itu ya bahaya, barangkali itu tambahan, mungkin yang lain, mungkin yang lain, Bu Adi, tambahan untuk, ini ya, digitalisasi, digitalisasi, memang, tetap dibutuhkan Bang, sangat dibutuhkan, karena dengan adanya, HP, atau yang lainnya ya, alat komunikasi yang lain, tentunya kita, bisa berkomunikasi, bahasa sederhananya, bisa berkomunikasi, dimana saja, kapan saja, itu ya Bang, ya, contohnya, kita misalnya, berada di rumah, tapi kita bisa komunikasi, yang sedang ada di luar negeri, mungkin ya, di Amerika, dimana, dimana, kita bisa, namun tadi, setiap, apapun, itu ada positif, dan negatifnya, negatifnya tadi Bang, kita harus tetap, menjaga, menjaga kontrol, kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai, ya, yang ada di lingkungan masyarakat, kita jangan terlena, dengan adanya, kemudahan-kemudahan, yang kita peroleh, lewat, digital ini, ya, karena memang, ini sangat, kalau kita biarkan, sangat berbahaya, karena, setelah adanya, PTM terbatas ini, kita ada tatap muka, itu anak luar biasa Bang, kadang diajak komunikasi, tidak nyambung, ya, artinya, tidak nyambung ini, berbeda, ketika yang dihadapi, adalah seorang guru, jadi, memang, makanya guru ini disebut, pahlawan, tanpa tanda jasa, karena memang, sosok guru ini, tidak bisa digantikan, oleh, alat secanggih, apapun, jadi, sosok ibu, sosok orang tua, sosok guru, itu tidak bisa digantikan, oleh, alat, yang tadi saya sampaikan, oleh alat secanggih apapun, hanya, alat digital ini, bisa membantu, kelancaran, di masa, memang, ini, di masa globalisasi ini, artinya, di masa yang, memang sangat, semakin maju, semakin maju, semakin canggih, semakin canggih, namun tetap, keberadaan seorang guru, tidak bisa kita, anggap, enteng, mungkin itu ya, tambahan, tambahan saja, era digitalisasi ini, sesuai dengan, revolusi industri, kita sudah memasuki, revolusi industri, 4.0, ya, bahkan menuju, 5.0, jadi, era digitalisasi, ini memang, kita tidak bisa, bicara ke belakang, sejarah itu, tidak bisa, kita ulang ke belakang, kita harus maju terus, dengan era digitalisasi, kita ada pandemi, kita PJJ, memang ada plus dan minusnya, plusnya, memang kita akan, mengikuti revolusi industri, yang 4.0 ini, memang, nanti semua, arahnya itu, harus serba digital, jadi, mau tidak mau, memang anak diajarkan, tentang, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan bagaimana, cara penggunanya, ke hal-hal yang positif, tentu ini, memerlukan, bimbingan orang tua, jadi tugas orang tua, selama PJJ ini, sebenarnya, bisa dioptimalkan, bisa dimaksimalkan, maaf, Sobat Lugas TV, bukan saya menyalahkan orang tua, saya juga orang tua, sama wali murid, tetapi memang, ketika penggunaan HP ini, kadang-kadang, ya itu tadi, seperti, Pak Haji Ibnung katakan, bahwa, kadang-kadang, kita ditipu, dia manggut-mangut, iya-iya, ternyata dia, membuka, fitur yang lain, nah ini, ini patut diwaspadai, memang harus, butuh pengawasan, tetapi, era digitalisasi, harus maju, karena, sama-sama, sama-sama, orang tua, sama guru, orang tua, guru, saling mengawasi, karena kita menuju, revolusi industri, for five, five, mau tidak mau, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus, maju, ke revolusi industri, yang five, point zero ini, oke, mungkin ibu, masih pegang nih, satu kata, untuk sosok kepala dinas pendidikan, kota Celekawan, kreatif, kreatif, lanjut, ibu, cerdas, tadi ibu ini ya, hebat ya, tapi ini cerdas ya, Pak ibu, pekerja keras, oh dua kata, satu kata, satu kata, satu kata, ulet, 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 sama, sama, wadji, cerdas, walaupun, cerdas, kreatif, ajua, promosi lagi, energetik, responsi, dirijen, active, and, as-nya tuh, luar biasa, oke, tambahan nih, karena saya melihat sendiri, smart kerjanya, ibu, Kadis, kita gitu ya, Saya menghadap sore hari Itu masih diterima Kemudian beliau Dengan rekan-rekan ataupun dengan Dengan jajarannya itu Mungkin sampai jam 9, sampai jam 10 Rapat itu terus dilakukan Apalagi ya awal-awal waktu Bukadis Masih baru begitu ya Itu betul-betul Betul-betul Kerjaan-kerjaan itu luar biasa Semoga Ibu Kadis Sehat selalu ya Oke kita lanjut mungkin harapan Kepada pemerintah Kota Celegon Mewakili siapa Ya boleh Terima kasih Ini harapan dari kami Sekolah-sekolah baru tentunya Sangat Ya didambah-dambahkan lah Oleh wali murid ataupun siswa itu sendiri Bahkan kita guru-gurunya pun Mengharapkan lebih cepat Itu lebih baik Yang pertama kepada pemerintah Pak wali ya kami mohon Dengan sangat Agar segera Memikirkan dan Apa namanya Membangun Yang pertama Membangun sekolah Yang baru ini Mudah-mudahan dengan Dengan Ada pembangunan baru Dan Apa namanya Sekolah-sekolah yang baru ini Juga bisa Bisa mandiri Artinya Seperti SMP 15 Itu di SD Grem gitu kan Kemudian SMP 12 Juga Ada di SMP Tunas Bangsa Yang notabene nya Sama-sama SMP Begitu kan Nah ini mudah-mudahan Agar di Percepat Sehingga Pelaksanaan Proses belajar Mengajarnya juga akan Lebih baik lagi Tidak lagi Sore Dan pagi Begitu kan Proses pembelajarannya Dan mudah-mudahan juga Dari pihak Dinas pendidikan juga Mengusahakan lebih cepat Itu lebih baik Keduanya Kami mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Wali Kota Yang sudah Dengan program Percepatan Empat Sekolah Yang sudah Diselenggarakan ini Sekali lagi Kami Sekolah-sekolah baru Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Sehingga bisa Terlaksana Dan berjalan dengan baik Yang pasti adalah Silagon Cerdas Untuk menjadikan sekolah Salam Silagon Silagon Cerdas Oke ada tambahan Cukup ya Oke Sahabat Rukas TV Tadi demikian Bincang-bincang kita Dengan Kepala Sekolah Negeri 12 Eh Bapak Haji 12 13 14 15 Saya melihat Memang benar-benar Cerdas semua Saya dikelilingi orang-orang Cerdas Kepada Wali Kota Celegon Saatnya tugas Dari Bapak Wali Kota Menyediakan Sarana dan Prasarana Tentunya Dengan bangunan-bangunan Yang diharapkan Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Luar biasa Bapak Wali Kota Semoga Sehat Selalu Oke Demikian Kita mungkin Yang terakhir Intisari Dari Pak Blankon Saya serahkan Ya terima kasih Bang Naga Sahabat Rukas TV Dimanapun Anda berada Sudah kita dengar Dan simak Bincang-bincang Dengan arah sumber Kita Sore ini Semoga Semoga Menjadi pencerahan Buat kita semua Disini Pak Blankon Hanya menangkap Berapa penang merah Wali Kota kita Cerdas Dan cerdik Terkait Journalisasi Pendidikan Kata Seorang guru Mentubiknya Saja Sayang Terpujilah Engkau Ibu Bapak Guru Pahlawan Tanpa Tanda jasa Di tangan mula Cerdas Tidaknya Anak bangsa Wow Kadang mereka Masih ada Yang berlatih Seperti Umar Basri Sampai jumpa Di session berikut Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa